Cara terbaik menggunakan ChatGPT di HP Android dan iOS. Karena kalau kita buka ChatGPT seperti biasa, ini ribet dan tidak efektif. Ditambah lagi kalau yang nggak tahu cara bikin prom yang bagus, efektif, dan detail, itu hasilnya juga kurang menguaskan ya. Nah, dengan AI ini, kalian tinggal buka aplikasinya dan pilih menu yang kalian butuhkan. Tepat, nggak ribet, dan nggak perlu pusing bikin prom yang spesifik banget. Nama aplikasinya adalah ChatArt dari eMyPhone. Ini adalah aplikasi yang bisa diinstal di Android maupun di iOS. Namun, untuk kalian pengguna laptop, kalian juga bisa membukanya di web browsernya. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek link downloadnya di deskripsi ya. Terus tinggal install dan buka seperti aplikasi pada umumnya. ChatArt ini sebenarnya sama seperti ChatGPT. Bidanya, di sini ada fitur yang dikhususkan untuk tujuan spesifik. Kalau kamu masuk ke aplikasinya, di bagian bawah ini ada tiga menu. Kita bahas satu-satu ya. Nah, di Chat ini, sama persis dengan ChatGPT. Bedanya, kita bisa menggunakan GPT-4. Nah, yang keren itu di menu tengah bagian creation. Saat video ini dibuat, itu ada 23 chatbox atau fitur spesifik. Yang bisa memudahkan kita bikin tulisan tanpa prom yang spesifik. Di sini ada empat kategori ya. Entertainment, Live, Media Planning, Study, dan Walk. Dan di sini kita nggak akan bahas satu-satu ya. Kita akan bahas yang menurut saya menarik aja. Pertama, dari entertainment, di sini ada dream analysis. Di sini kita bisa menganalisa impian yang kita punya. Kita coba, saya akan ngasal aja. Saya ingin memiliki rumah mewah. Interpretasi dari mimpi ini adalah bahwa Anda mungkin sedang merasa tidak puas dengan kondisi tempat tinggal Anda saat ini dan ingin meningkatkan kualitas hidup Anda. Mimpi ini juga dapat menunjukkan bahwa Anda memiliki ambisi dan tujuan yang tinggi dalam hidup Anda. Ini jadi mungkin kayak analisa ya. Ya, emang namanya analisis ya. Menganalisa dan memberi saran kepada kita tentang mimpi yang kita punya atau impian yang kita punya. Ini bisa coba-coba. Tapi saya kira ini maksudnya dibikinin kayak semacam blueprint ya. Semacam blueprint atau cara-cara mencapainya. Tapi kayaknya bisa sih nanti di chat yang biasanya ya. Kemudian di bagian Live itu ada Instagram Copywriting. Ini untuk menulis caption G. Keserta hashtag-nya juga bisa ya. Kita coba buatkan saya caption tentang tip sehat, cara alami, beserta hashtag. Oke. Yuk jangan lupa menjaga kesehatan dengan cara alami. Mulai diteor-diteor. Hashtag-nya tip sehat, alami, kesehatan, bukar. Ini lumayan ya. Daripada kita harus mengetik manual dan nggak tahu hashtag yang cocok apa. Ini cocok banget sih. Nah, ini bagian favorit saya. Yaitu short video script. Jadi kita bisa bikin script untuk video pendek dengan simple. Kita coba ya. Nanti kalian akan tahu bedanya. Kalian bikin script di chat GPT dengan ROM yang sama dengan di sini. Nah, di sini saya akan mencoba menuliskan buat video pendek tentang fakta sakit gigi. Yang kita submit. Nah, ini ya. Judul. Sakit gigi. Fakta yang mengejutkan. Scene 1. Wah, ini keren ya. Scene 1. Adikan di ruang tamu. Pria. Menggunakan dengan ekspresi kesakitan. Scene 2. Adikan transisi. Voice over. Tahu ya kamu. Ini nggak cuman sekedar script yang apa namanya. Kayak dialognya aja ya. Tapi udah dilengkapi dengan scene-nya. Kemudian voice over-nya. Terus visualnya ya. Jadi kita untuk cari footage. Itu enak banget. Ini udah lengkap sih. Padahal romenya simple kan. Tadi kan. Cuman buat video pendek tentang fakta sakit gigi. Keren-keren. Kita coba contoh lain lagi. Buat video tentang fakta hewan aneh. Nah ini judul hewan aneh di dunia. Fakta meneketan. Scene 1. Lokasi durasi. Wah, ini malah ada durasinya. Ada footage-nya juga. Keren ya. Scene 2. Lokasi durasi footage. Wah, ini keren banget. Ini memudahkan kita untuk bikin video. Baik itu untuk short. Baik itu untuk VT maupun untuk reels. Ini keren banget ya. Memudahkan banget. Daripada kita menulis manual. Atau bikin script. Tapi nggak tahu. Harus mikir lagi untuk scene-nya. Keren banget ini. Terus di sini juga bisa untuk translate. Jadi nggak perlu ribet-ribet buka Chrome terus. Google Translate ya. Kita coba aja. Ya, ini saya pastikan cerita yang tadi ya. Kita ubah coba ke bahasa Inggris ya. Jadi kalau misal kita mau buat video. Dengan target luar negeri. Kita bisa menggunakan cara ini. Biar nggak bingung. Jadi script-nya bikinnya bahasa Indonesia. Terus kita translate ke bahasa Inggris. Wah, keren ya. Nah, terus di sini. Kalau kita mau mengkopi hasil chat-nya ini. Kita bisa kopi ini. Atau kalau mau langsung dimasukkan ke sosial media. Di posting, Facebook, dan lain-lain. Itu kalian bisa klik yang ini. Lalu bisa di-share ke manapun yang kalian inginkan. Oke. Dan kalian bisa gunakan ini secara gratis ya. Tapi terbatas. Itu pas daftar pertama kalian mendapat 10 chat gratis. Di GPT 3.5. Dan 3 chat di GPT 4. Terus nanti per hari itu dapat 3 chat. Di GPT 3. Dan 1 chat di GPT 4. Kalau kalian mau unlimited atau akses lebih. Kalian bisa upgrade aplikasinya. Misalkan kalian download coba gratis nih. Terus kalian suka, cocok. Kalian bisa upgrade. Dan harganya juga nggak terlalu mahal sih. GPT Pro itu lebih mahal. Di sini kita bisa lihat hanya 3,99 dolar per minggu. Kalau yang mingguan ya. Kalau yang bulanan itu 6,99 dolar. Terus yang tahunan juga ada. Dan kalau mau yang seumur hidup atau lifetime itu. 59,99 dolar. Itu seumur hidup. Udah nggak ada batasan ya. Menurut saya keren sih. Lumayan nih. Bergantung kalian. Kalian cocok apa tidak. Menurut kalian worth it atau tidak. Di sini saya hanya share informasi aja. Dan semoga video ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa subscribe. Buat yang belum. Saya Sengitri Tomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.